Halo Mamski, Assalamualaikum Selamat datang di channel aku, Tiba-tiba Masak Kali ini aku akan berbagi resep nasi goreng Nah tentunya Mamski semua sudah jago banget ya bikin nasi goreng Tapi nasi goreng yang ini beda loh Mamski Karena aku akan bikin nasi goreng cabai hijau ala restoran Solaria Yang mana nasi gorengnya tuh enak, gurih, wangi, sedep Pokoknya nagih banget deh Penasaran apa aja bahan-bahannya? Tonton terus videonya ya Bahan-bahannya ini ya Mamski Pastinya ada cabai hijau besar Lalu ada bawang merah 2 siung Bawang putih 1 siung Tomat hijau 1 buah Terasi dan sedikit jahe Sedangkan ini adalah bahan-bahan yang diiris Ada cabai hijau 2 buah Bawang merah 4 siung Dan daun bawang 2 batang Semua bahan-bahan yang diiris ini tuh nanti bakalan ngasih aroma yang sedep dan wangi banget deh Mamski Terus ada telur 1 butir Bakso 5 buah diiris tipis-tipis Dan ayam suir Terakhir tentu saja ada nasi yang sudah didiamkan Sehingga tidak ada lagi uap panasnya Lanjut aku iris-iris dulu bawang merahnya Cabai hijau dan daun bawangnya Nah jahe disini aku tambahkan Supaya aromanya nanti lebih kuat Ya Mamski Terus aku cop aja bumbu halusnya Dan tomat hijau Cabai hijau Bawang merah Bawang putih Terasi dan jahe Beri minyak sedikit Supaya lebih cepat halus Nah ini kalau sudah halus Jadinya seperti ini ya Lanjut panaskan wajan dan minyak Lalu tumis bumbu halusnya Tumis sampai harum Dan bumbunya mengeluarkan minyak ya Mamski Karena tadi kita pakai tomat Yang mengandung air Jadi menumisnya agak lama Jadi harus benar-benar hilang kandungan airnya Setelah itu sisikan bumbu Dan masukkan telur Scramble atau orak-arik telurnya Tapi jangan digabung dulu dengan bumbunya Biarkan mereka terpisah seperti ini Untuk sementara Bumbu dan telur disisihkan Lalu masuk bahan yang diiris Pertama bawang merah Tumis sebentar sampai wangi Lalu cabai hijau Tumis lagi Dan terakhir baso sapi Nah kalau baso sapinya sudah masuk Kita boleh campur semua bahan Mereka boleh bersatu lagi ya Ini diaduk-aduk sebentar Lanjut masukkan nasi Terus diaduk lagi Sampai bumbu tercampur merata Pada proses ini Api boleh sedikit dibesarkan ya Mamski Supaya nasinya terkena suhu panas Dari wajannya Dan itu bakal bikin nasi gorengnya tuh Enak banget Nah untuk mengaduk nasi goreng Jangan ditekan-tekan nasinya Mamski Karena nanti bisa hancur Dan teksturnya jadi kurang bagus Tapi untuk mengaduk nasi Dengan cara dibolak-balik saja Jika ada nasi yang menggumpal Caranya jangan ditekan Tapi dipisah-pisahkan saja Pakai ujung sutil Lanjut masukkan garam Lada bubuk Baru masuk ayam suwir Nah kalau Mamski punya ayam goreng Itu lebih bagus ya Mamski Jadi ayam goreng diswir-suwir gitu Kalau belum digoreng Atau ayam ungkep kayak aku gini Bisa juga sih Tapi masaknya lebih lama memang Karena ayam ungkep kan masih mengandung air Jadi masaknya lebih lama Agar kandungan airnya habis Nah kalau dirasa minyak gorengnya kurang Bisa ditambahkan ya Mamski Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng Supaya nasinya gak menempel satu sama lain Terus aku tambahkan juga Saus tiram, satu sendok makan Dan kaldu jamur Oh iya buat kamu yang baru nonton video Di tiba-tiba masak Terima kasih ya Silahkan subscribe channel ini Karena channel ini cocok buat kalian Yang ingin belajar masak Baik menu sehari-hari Jajanan, camilan Ataupun menu mancanegara Yang dimodifikasi sesuai kearifan lokal Semua video dibuat runut Mudah diikuti dan cookable Klik juga tanda loncengnya Agar tak ketinggalan video masak lainnya Yang pastinya mudah cara buatnya Dan enak banget Untuk tahapan memasukkan garam Penyedap rasa Ataupun sos tiram Itu gak ada aturannya ya Mamski Yang jelas mereka ditaruh Di pertengahan proses masak Agar gak ada garam yang masih utuh Karena belum cukup terkena panas Oke ini aku aduk-aduk lagi Sampai nasinya kering Matang dan wangi Jangan lupa tes rasa ya Mamski Nah nasi goreng cabai hijau Alas solaria ini Ternyata bikinnya gak susah Toppingnya juga bisa diganti Pakai sosis, smoked beef, udang Ataupun daging sapi Tapi kalau topinya basah gitu Diusahakan dimatangkan dulu Di awal ya Mamski Habiskan kandungan airnya dulu Baru digabung sama nasinya Dan masaknya tuh Lebih lama dibandingkan Kalau kita pakai topping yang kering-kering Terakhir kalau sudah pas rasanya Masukkan daun bawang Aduk-aduk lagi sampai merata Setelah itu matikan api Alhamdulillah Nasi gorengnya sudah matang Saatnya kita plating Duh ini tuh wanginya banget deh Kas dari cabai hijau nya Rasanya gurih, sedep Terus teksturnya juga pas Gak terlalu kering Ataupun terlalu basah Pokoknya ini tuh cocok banget Dimakan pas harapan Mamski Biar anak-anak langsung bangun Mencium aromanya Wajib dicoba di rumah ya Mamski Nasi goreng cabai hijau ala solaria ini Ternyata bikinnya sangat mudah Dan enak banget Nah aku mau mamam dulu Mamski Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Kalau kamu suka dengan video ini Tolong di subscribe Like Comment and share Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax